Halo, co-friends. Pada soal ini, kita diminta untuk menentukan letak unsur golongan A dan periodenya Maaf, berarti ini kita diminta untuk menentukan golongan dan periodenya dalam tabel, suatu tabel sistem periodik unsur, yaitu dari CL yang memiliki nomor atom 17 dan kalium yang memiliki nomor atom 19. Nah, ini seharusnya penulisannya seperti ini ya, co-friends. Jadi, untuk CL, untuk angkanya itu agak ke bawah dikit, tidak sejajar dengan hurufnya atau dengan lambang unsurnya. Nah, jadi, di sini, kan di sini kita mengetahui nomor atom ya. Nomor atom itu menunjukkan jumlah proton, dan apabila suatu atom berada dalam keadaannya, terlalu jumlah protonnya itu sama dengan jumlah elektronnya. Elektronnya. Kenapa? Karena proton itu bermuatan positif, dan elektron bermuatan negatif. Sementara kalau netral, itu kan berarti jumlah muatan positifnya sama dengan jumlah muatan negatifnya. Nah, berarti dari nomor atom ini, kita dapat membuat konfigurasi elektron dari kedua atom ini ya. Nah, dalam membuat konfigurasi elektron, kita perlu memperhatikan kaida afbau, di mana kaida afbau berkata bahwa elektron dalam suatu atom akan menempati kulit dari yang tingkat energinya rendah menuju ke yang tingkat energinya tinggi. Nah, kemudian, dalam membuat konfigurasi elektron juga perlu diingat bahwa subkulit S itu akan memiliki elektron yang maksimal berjumlah 2, subkulit P memiliki elektron yang berjumlah maksimal 6, subkulit D elektron maksimalnya adalah 10, dan subkulit F elektron maksimalnya adalah 14. Nah, jadi, kita akan membuat dari CL dulu, di mana di sini nomor atomnya adalah 17, berarti jumlah elektronnya ada 17, maka konfigurasi elektronnya adalah sebagai berikut, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Nah, kemudian, untuk kalium, konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Nah, kemudian, kita dapat mengetahui golongan dan periode dari suatu unsur apabila kita melihat dari konfigurasi elektronnya. Jadi, kalau periode, itu dapat kita lihat dari kulit terluarnya. Sementara untuk golongan, golongan itu kan terdiri dari angka dan huruf. Untuk angkanya, dapat kita lihat dari jumlah elektron pada kulit terluarnya, Sementara untuk huruf dapat kita lihat dari subkulit terluarnya. Apabila dia merupakan subkulit S atau P, maka dia merupakan golongan A, dan apabila dia merupakan subkulit D, maka dia merupakan golongan B. Nah, untuk CL, nah, kan di sini kita lihat dia kulit terluarnya itu adalah 3 ya. Berarti dia itu adalah periode 3. Nah, kemudian, untuk golongannya, golongannya karena kita mau melihat dari jumlah elektron pada kulit terluarnya, kulit terluarnya kan 3. Nah, di sini ada subkulit 3S dan juga 3P. Nah, berarti kita lihat dari kedua subkulit tersebut. Dari subkulit 3S ada 2 elektron, dan dari subkulit 3P ada 5 elektron, maka totalnya adalah 7. Nah, kemudian, subkulit terluarnya itu adalah P. Berarti dia merupakan golongan A ya. Maka di sini dia merupakan golongan 7A. Nah, kemudian kita berlanjut ke kalium. Di mana kalium ini, dia itu periodenya, periodenya itu, kan berarti dia menunjukkan kulit terluar. Kulit terluarnya di sini adalah 4. Kulit keempat berarti dia merupakan periode 4. Kemudian, untuk golongannya, berarti kita perlu melihat jumlah elektron pada kulit terluarnya. Kulit terluarnya 4, di sini hanya ada subkulit 4S, dan di situ hanya ada 1 elektron. Maka dia merupakan golongan 1, dan karena subkulit terluarnya adalah S, maka dia merupakan golongan 1A. Maka sekarang kita tinjau pilihan jawabannya. Untuk yang A, ini salah, karena di sini aja udah salah ya. Jadi, dia bukan merupakan jawabannya. Untuk yang B, di sini, yang B benar ya, CL merupakan golongan 7A, periodenya 3, dan K merupakan golongan 1A, periodenya 4. Untuk yang C, ini salah, karena di sini, kaliumnya disebutkan merupakan periodenya 3, dan di sini, kalium juga disebutkan memiliki golongan 7A. Maka jawabannya adalah yang B. Sampai jumpa lagi di soal selanjutnya. Sampai jumpa lagi di silahkan, ini bukan saja kiri sharingan Anda それ esahkan. dan terh